Sosok Kepala Desa Ciasembaru, Kabupaten Subang, Indah Aprianti menjadi sorotan setelah viral videonya melawan penolakan perbaikan jalan. Video tersebut viral di berbagai media salah satunya dibagikan oleh akun TikTok milih Indah Aprianti, Nengkades, sendiri pada Kamis, 13 Juli 2023. Miris jalan rusak yang mau dibangun malah ditolak dan mengatasnamakan masyarakat, tertulis dalam video tersebut. Dalam video tersebut terlihat Indah Aprianti sedang beradu mulut dengan seorang pria berbaju. Hitam, pria itu diduga menolak perbaikan jalan yang ada di wilayah tersebut. Ia mengatakan bahwa penolakannya itu mewakili sejumlah masyarakat yang tidak setuju dengan adanya perbaikan jalan. Sementara itu, Indah Aprianti tak gentar dan balik menantang pria itu. Indah meminta pria itu untuk mengumpulkan masyarakat yang menurutnya menolak perbaikan jalan. Kala pria itu menghindar, Indah Aprianti justru menghampirinya, berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi di Kampung Babakan, Desa Ciesembaru, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Keberanian Indah Aprianti dalam melawan pria tersebut lantas menuai pujian, hingga artikel ini ditulis, video tersebut telah disaksikan sebanyak. Lebih dari 900 ribu kali, selain itu, warganet juga curiga pria yang dilawan Indah Aprianti itu adalah preman setempat. Masyarakat, iya masyarakat saya juga masyarakat komplek-komplek ini masyarakat ikutin masyarakat dulu waktu bos jadi di sini di sana 3 meter 3 meter saat 3 meter saya kalau jenis bisa dia mau masyarakat silahkan dia masyarakat kalau gak percaya waduk jangan lupa like, subscribe, dan share ya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya